Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki populasi melebihi 260 juta jiwa. Indonesia telah menjadi bagian dari Alfa sejak tahun 2009 dan telah berkembang pesat sejak saat itu. Sudah lebih dari 7.000 orang di Indonesia yang telah berbagi makanan, tawa, serta mendiskusikan pertanyaan yang penting mengenai kehidupan. Dan yang paling utama adalah bersama-sama mengeksplorasi makna hidup. Halo semua, selamat datang di sesi pelatihan tim Alfa yang pertama. Saya Raisa. Dan saya Reksa. Sesi pelatihan ini dirancang khusus untuk membantu Anda dalam membuat Alfa yang baik dan benar. Saya percaya bahwa setiap Anda yang menonton video ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya melalui Alfa. Dan Anda pasti akan membuat perubahan besar bagi kehidupan seseorang. Alfa menjadi dampak besar bagi kehidupan saya dan begitu juga dengan teman-teman saya. Jadi terima kasih telah meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak tentang melayani di Alfa. Saya pikir untuk memulai sesi ini kita harus menjawab pertanyaan, apa itu Alfa? Pada intinya, Alfa adalah ide sederhana. Hai! Maaf-maaf, saya mengganggu sebentar. Sebelum kita memulai lebih jauh, saya mau memperkenalkan diri saya. Saya Glory, saya teman Ica dan Reksa, dan saya mempunyai kemampuan untuk menghentikan waktu. Keren kan? Di sini saya akan bergabung dengan Anda dalam perjalanan pelatihan tim Alfa ini. Dan alasan saya ada di sini sekarang adalah memberikan Anda 3 tips keren tentang bagaimana cara mendapatkan hasil maksimal dari sesi pelatihan tim Alfa ini. Oke, tips pertama adalah harus banyak minum. Ini sangat penting. Dokter merekomendasikan 2 hingga 2,5 liter air per hari untuk manusia. Banyak minum akan membantu Anda untuk fokus bukan gagal fokus. Bagaimana tips pertama saya? Oke kan? Tips kedua saya adalah mau bersandar penuh dengan Tuhan. Bahkan jika Anda sudah pernah melalui pelatihan Alfa sebelumnya, tetaplah bersandar terus-menerus agar Anda semakin mengerti akan setiap konten. Saya telah melalui pelatihan Alfa beberapa kali dan saya terus mendapat sesuatu yang baru setiap saat. Tips terakhir saya adalah berbagi. Salah satu cara terbaik untuk belajar tentang bagaimana menjalankan Alfa adalah berbagi dengan orang lain tentang hal tersebut. Misalnya mengajukan pertanyaan, membagikan cerita, dan juga ketika Anda mau belajar dan berbagi, Anda akan bisa memahaminya lebih lagi. Oh iya, hal lain yang harus Anda ketahui adalah dalam perjalanan pelatihan ini, kita akan memiliki jeda video karena kita akan mengerjakan sesuatu di dalam kelompok. Seperti berdiskusi, berdoa, atau momen bagi para pemimpin dari kelompok Anda untuk memberikan beberapa detail lebih lanjut tentang Alfa yang akan Anda jalani. Oke, kita mulai saja sekarang ya. Akan ada pertanyaan yang muncul di layar dan kemudian Anda akan menekan tombol jeda. Untuk mengawali sesi ini, pertanyaan yang akan Anda diskusikan adalah, apa alasan Anda membentuk tim untuk menjalankan Alfa? Apakah Anda sudah melakukan Alfa sebelumnya? Jika sudah, ceritakan pengalaman Anda di kelompok. Jadi saya ingatkan ya, ketika pertanyaan muncul, Anda tekan tombol jeda dan mulailah berdiskusi. Benar kan ya, Ica, Reksa? Mereka pasti mengerti kan ya? Eee, kenapa saya tanya sama mereka ya? Mereka kan gak bisa mendengar saya. Eh, bisa gak ya? Halo? 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 Bayangkan ada ruang yang terbentuk bagi orang-orang yang di dalamnya merupakan komunitas Anda, teman Anda, tetangga Anda, dan rekan kerja Anda. Kemudian mereka membicarakan tentang kehidupan, iman, dan Tuhan. Tapi dengan suasana yang santai, terbuka, dan juga aman. Kemudian, di Alfa pemimpin tidak perlu memiliki semua jawaban. Dan setiap orang di dalam kelompok dapat berbagi secara terbuka tentang apa yang mereka yakini tanpa ada rasa takut untuk dikoreksi atau dinilai buruk. Itulah yang dilakukan di Alfa. Saya mempunyai teman yang lahir dari keluarga Kristen. Namun ketika beranjak dewasa, dia memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan. Karena itu, saya mengajak dia untuk mengikuti Alfa. Di sana kita berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia ragukan. Setelah mengikuti seluruh sesi di Alfa, dia mengatakan kepada saya, Reksa, akhirnya saya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati saya selama ini. Di situ adalah momen di mana saya berpikir bahwa Alfa adalah tempat yang aman untuk teman-teman saya bisa bercerita dengan luwasa dan menemukan arti hidup mereka. Alfa dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu di gereja Holy Trinity, Brompton, London dengan ide untuk mengajak orang-orang yang belum pernah atau tidak pernah pergi ke gereja sebelumnya. Banyak kehidupan orang yang diubahkan dan Alfa mulai tersebar ke seluruh dunia. Kini Anda dapat menemukan Alfa di sekolah, kafe, gereja, penjara, dan rumah. Hingga saat ini jutaan orang sudah mengalami perubahan di Alfa. Alfa adalah serangkaian sesi-sesi interaktif yang mengeksplorasi dasar-dasar iman Kristen. Di sini kita dapat mengutarakan pertanyaan terbesar mengenai kehidupan seperti untuk apa saya di sini? Apa tujuan hidupku? Kebanyakan orang pasti mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Alfa dibentuk untuk siapa saja, tetapi secara khusus Alfa sangat baik sekali ditujukan untuk orang-orang yang bukan Kristen. Alfa dijalankan 8 hikiat 13 minggu, bertemu setiap seminggu sekali, dan terdapat akhir pekan yang akan dilakukan setelah minggu ke-6. Setiap sesi Alfa terlihat sangat mirip dan menyertakan 4 elemen, yaitu makanan, ceramah, diskusi, dan bersenang-senang. Elemen pertama adalah makanan. Dengan makan bersama, ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengenal tamu dan menciptakan ruang di mana percakapan terjadi secara alami. Oke, kita akan memberikan beberapa top tips mengenai makanan di Alfa. Yang pertama, buatlah tim. Pilihlah beberapa orang yang senang memasak dan suka melayani. Libatkanlah mereka. Tips kedua, jika memungkinkan, tawarkan makanan secara gratis. Yang ketiga, jadilah kreatif. Apabila Anda mengalami kekurangan dana, coba cari bantuan dari teman gereja Anda yang dapat memberikan donasi atau yang mau memasak. Tips terakhir, buatlah tema makanan. Setiap minggu Anda dapat membuat tema seperti makanan pedas, makanan tradisional, pesta pizza, gorengan, dan lain-lain. Dan pada waktu berdiskusi, Anda dapat menyediakan popcorn dan juga keripik ketang. Jadi, tidak masalah mau makanan berat atau hanya makanan ringan saja. Karena di Alfa, makanan adalah satu bagian yang sangat penting. Dua elemen berikutnya adalah ceramah dan diskusi. Setiap sesi memiliki pengajaran singkat di mana kita diajak untuk mengeksplorasi tentang dasar-dasar iman Kristen. Untuk anak-anak muda, video yang dapat digunakan adalah Alfa Youth Film Series. Dan untuk orang dewasa, dapat menggunakan Alfa Film Series. Masing-masing dirancang sesuai dengan usia yang menontonnya. Biasanya berjalan selama 8 hingga 13 minggu dan selalu mencakup akhir pekan. Kami akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang akhir pekan di pelatihan yang ketiga nanti. Saya selalu membuat rencana ketika mau menjalankan Alfa dengan melihat kalender. Kemudian mencari hari yang tepat untuk memulai Alfa dan waktu yang tepat untuk akhir pekan Alfa. Perhatikan juga faktor-faktor lain seperti tanggal ujian anak sekolah dan hari libur panjang. Setiap pembicaraan membahas topik tertentu dan dirancang untuk membangun satu sama lain. Sesi pertama adalah sesi hidup. Apakah seperti ini? Sesi ini digambarkan seperti sebuah pesta. Kami mendorong Anda untuk melakukan upaya ekstra untuk menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan. Sebuah kelompok yang saya tahu membuat pertunjukan. Mereka memainkan beberapa permainan yang menyenangkan dan memiliki lagu-lagu yang asik selama acara diadakan. Sesi kedua adalah Yesus. Siapakah dia? Kemudian tentang salib. Mengapa Yesus mati? Iman. Bagaimana saya dapat memiliki iman? Doa. Mengapa dan bagaimana saya berdoa? Dilanjutkan dengan Alkitab. Mengapa dan bagaimana saya membaca Alkitab? Bimbingan bagaimana Allah membimbing kita. Setelah sesi ini, waktunya kita untuk mengadakan akhir pekan Alfa. Ada tiga topik yang harus dilakukan pada akhir pekan. Yang pertama adalah roh. Siapakah roh kudus? Dan apa yang ia lakukan? Yang kedua adalah memenuhi. Bagaimana saya dapat dipenuhi dengan roh kudus? Yang terakhir adalah hidup baru. Bagaimana cara saya memaksimalkan hidup saya? Pastikan untuk melihat video pelatihan yang ketiga. Dimana kami akan membagikan lebih banyak lagi bagaimana cara untuk menjalankan akhir pekan yang luar biasa. Setelah akhir pekan, sesi-sesi Alfa masih akan berlanjut. Yaitu kejahatan. Bagaimana saya dapat menolak kejahatan? Menyampaikan kepada yang lain. Mengapa saya harus menceritakan kepada yang lain? Dan bagaimana saya harus melakukannya? Kesembuhan. Apakah Tuhan masih menyembuhkan hari ini? Dan sesi selanjutnya adalah sesi yang terakhir, yaitu sesi tentang gereja. Bagaimana dengan gereja? Setiap sesi di Alfa adalah pembahasan menurut perspektif kekristenan. Dan ketika berada di dalam diskusi kelompok kecil, fokus kita adalah menciptakan ruang bagi para tamu agar dapat berbagi pemikiran mereka mengenai hal tersebut. Di sini adalah waktu di mana kita lebih banyak mendengarkan, sehingga para tamu dapat berbicara secara terbuka tentang apa yang baru saja mereka dengar. Diskusi dalam kelompok kecil adalah hal terpenting juga di Alfa. Di sinilah persahabatan dibangun, dan para tamu Anda dapat bercerita dan bergumul dengan pesan yang baru mereka dengar. Elemen terakhir adalah Alfa harus menyenangkan bagi semua orang. Beberapa kelompok Alfa, ada yang menampilkan video YouTube yang lucu, ada juga yang memainkan permainan seru. Jadi, apapun yang dilakukan setiap kelompok, kuncinya adalah menciptakan momen-momen menyenangkan untuk membuat orang tertawa dan melepaskan kepenatan dari kesibukan mereka. Karena itu, akan menentukan perkembangan dalam diskusi kelompok kecil Alfa Anda. Oke, berarti setiap sesi Alfa mempunyai elemen penting. Makanan, ceramah, diskusi, dan bersenang-senang. Selama lebih dari 10 minggu, ada juga saat-saat untuk berdoa dan penyembahan dengan menggunakan musik. Ini akan kita bahas dalam dua sesi pelatihan berikutnya. Hai teman-teman semua, saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk istirahat sebentar. Dan saya akan memberikan kalian sesuatu untuk didiskusikan. Tetapi sebelumnya saya ingin melakukan sesuatu, yaitu saya akan ke situ, lalu saya akan makan sisa pisang goreng itu, dan kemudian ketika saya mengembalikan waktu mereka, Reksa akan berkata, kemana pisang goreng saya? Kok hilang? Dan kemudian saya akan tertawa dan mengatakannya, oh saya tidak tahu Reksa. Dan saya harus memastikan kalau tidak ada bekas minyak pada mulut saya. Mudah-mudahan tidak ketahuan ya. Apa yang ingin Anda lakukan adalah, saya mau seseorang dari grup Anda untuk berbicara tentang detail mengenai kelompok alfa Anda nantinya. Hal-hal yang dibahas seperti, kapan kelompoknya akan diadakan? Apakah itu di siang hari atau malam hari? Apakah akan diadakan pada setiap kamis malam, atau pada hari Selasa? Saat istirahat makan siang. Dan di mana kelompoknya akan diadakan? Apakah Anda akan bertemu di salah satu ruang di gereja, atau mungkin di rumah teman? Lalu ada banyak detail untuk dibicarakan juga, seperti jam berapa seharusnya tim tiba pada setiap minggu, dan makanan apa yang harus disiapkan. Ini adalah saat yang tepat untuk mendiskusikannya. Mungkin ada pemimpin yang dapat menjelaskan dan memberikan Anda semua detailnya, atau Anda dapat membicarakannya sebagai kelompok dan membuat perencanaan. Mari kita diskusikan pembagiannya. Siapa? Apa? Kapan? Di mana? Oke? Saya punya ide agar kita terlihat lebih kreatif. Saya akan menarik pertanyaan dari bawah. Selamat berdiskusi! Ada empat nilai yang membentuk bagaimana dan mengapa kita melakukan semuanya ini di Alfa. Yaitu menjadi apa adanya, mempunyai hubungan yang baik, bergantung pada roh kudus, dan memberdayakan orang lain. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Jemaat di Korintus, Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentah. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi, nilai pertama kita di Alfa adalah menjadi apa adanya. Ini berkaitan dengan dua hal, menjadi diri kita sendiri dan berbagi pesan nyata tentang Yesus. Rasul Paulus berkata bahwa ia telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Dia tahu bahwa kekuatan untuk mengubah kehidupan seseorang ditemukan di dalam Yesus. Itulah pesan sebenarnya. Bagi Paulus, ini bukan tentang kekasihan atau hikmat manusia. Jadi, kita tidak perlu memiliki semua jawaban. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri, karena seringkali orang melihat Yesus bekerja dalam kehidupan orang-orang Kristen biasa yang tidak memiliki segalanya. Namun, melalui keterbatasan, mereka dapat mengerti bahwa mereka harus memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus. Dan ini membawa kita ke nilai yang kedua, mempunyai hubungan yang baik. Di saat begitu banyak orang yang kesepian dan sahabat sulit untuk ditemukan, Alfa adalah tempat di mana Anda bisa merasakan persahabatan yang sejati. Seperti Paulus menulis surat di Thessalonica, Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Alfa adalah dialog, bukan monolog. Maksudnya adalah, Alfa dimulai dari menjalin percakapan dengan teman dan seiring pertemanan dijalani, kepercayaan akan timbul hingga akhirnya Anda menjadi sahabat. Ketika orang sudah menganggap Anda menjadi sahabat, maka orang tersebut akan menjadi lebih jujur dan terbuka. Ya, setiap kali orang bertanya, mengapa Alfa dilakukan sangat lama? Apakah tidak bisa lebih pendek lagi waktunya? Ini adalah komitmen besar untuk para tamu dan untuk para tim. Tujuan dari Alfa bukan hanya transfer informasi, ini tentang bagaimana Anda membangun persahabatan. Dan Anda tidak bisa memaksakan persahabatan tersebut dapat terjalin dengan cepat. Jadi pastikan diri Anda bisa menjalin dan menjaga persahabatan tersebut, karena beberapa momen terbaik di Alfa hanya terjadi setelah persahabatan itu sudah dibangun. Nilai ketiga di Alfa adalah bergantung pada roh kudus. Paulus menulis kepada jemaat Korintus, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, Tuhanlah yang mengubah jiwa orang, bukan kita. Ketika Anda dan saya mungkin merasa tidak layak atau tidak mampu, kita dapat mengandalkan roh kudus untuk memberikan kita kebijaksanaan dan kekuatan yang kita butuhkan. Roh membantu kita di setiap kehidupan, termasuk membagikan iman kita kepada orang lain. Segala sesuatu di Alfa dibentuk oleh keyakinan ini. Inilah sebabnya kita harus percaya diri dan dapat dipercaya untuk membagikan pesan, dan kita pun dapat memiliki percakapan yang terbuka. Itulah mengapa akhir pekan Alfa begitu penting. Disitulah waktu paling banyak diberikan untuk berdoa dan berdiskusi tentang roh kudus. Nilai Alfa yang terakhir adalah memberdayakan orang lain. Alfa adalah cara yang bisa dilakukan siapa saja untuk kita dapat melihat orang lain bertemu Yesus. Selalu ada tempat di Alfa untuk siapapun yang ingin melayani. Beberapa dari Anda akan melayani dalam kelompok sebagai pemimpin atau asisten, atau dengan cara lain seperti menyambut tamu atau menyiapkan makanan. Kebanyakan dari para tamu yang baru saja menyelesaikan Alfa dapat menjadi pemimpin ataupun asisten yang baik untuk melakukan Alfa berikutnya. Karena ketika Tuhan mengubah hidup mereka, respon paling alami adalah mereka ingin mengundang teman-teman mereka untuk mengalami hal yang sama dengan mereka. Dan itulah sebenarnya alasan pertama mengapa saya melakukan Alfa. Alfa adalah alat yang membantu saya untuk menjamkau teman-teman saya. Saya ingin berbagi iman saya dan Alfa adalah cara terbaik bagi saya untuk melakukan itu. Bagus sekali. Terima kasih Ica dan Reksa. Kami senang mendengarnya. Sekarang waktunya kita beristirahat lagi dan berdiskusi. Saya ulangi sedikit apa yang dibahas sebelumnya untuk mengingatkan Anda apabila tadi Anda tertidur. Jadi ada empat nilai di balik Alfa. Menjadi apa adanya, mempunyai hubungan yang baik, bergantung pada roh kudus, dan dapat memberdayakan orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang membuat Alfa berfungsi. Jadi saya ingin Anda meluangkan waktu beberapa menit untuk mendiskusikannya di kelompok Anda. Bicarakanlah tentang nilai mana yang paling menonjol pada Anda dan mengapa. Dan bagaimana Anda akan membangun kelompok kecil Alfa sesuai dengan nilai-nilai ini. Oke? Silahkan berdiskusi. Melayani di Alfa adalah salah satu hal yang paling menantang dan paling berharga yang pernah saya lakukan. Saya merasa sangat kecewa ketika seseorang tidak kembali atau ketika diskusi terasa datar. Tetapi setiap kali saya melayani di Alfa, saya menyadari bahwa saya semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Ketika saya melihat orang-orang menemukan harapan dan kehidupan baru di dalam dirinya. Saya rasa itu akan menjadi pengalaman bagi Anda juga. Jadi kami berdoa agar Anda memiliki pengalaman yang luar biasa di Alfa. Dan kami sangat senang menjadi bagian kecil dari perjalanan ini bersama Anda. Cukup di sini untuk sesi pertama. Kami memiliki dua sesi pelatihan lain untuk membantu Anda dalam kelompok kecil dan berdoa untuk para tamu di Alfa. Sampai bertemu di sesi pelatihan yang kedua. Tuhan memberkati. Daaah! Terima kasih telah menonton!